Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini sepagi. Pembersah di tengah desakan Bobotoh, pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts. Sepakat mengakhiri kerjasama dengan Persib Bandung. Rentetan hasil buruk di awal liga menjadi bahan evaluasi manajemen Persib Bandung. Sekitar 2000 pendukung Persib, Bobotoh mengelar aksi di depan kantor PT Persib Bandung bermartabat. Mereka menuntut pelatih Persib Bandung, Robert Albet, untuk mundur. Tuntutan ini merupakan puncak dari kekesalan Bobotoh. Menilai Persib tampil sangat buruk dalam tiga laga pertama di Liga Indonesia 2022. Selain itu, era kepelatian Robert Albet juga dinilai menjadi era terburuk. Karena selama tiga musim menukangi Persib Bandung, tidak ada satupun gelar yang berhasil dirai Persib Bandung. Bobotoh terus bernyanyi, sambil meneriakan Rene Out selama aksi berlangsung. Teriakan dan nyanyian Bobotoh meredah setelah pihak manajemen Persib Bandung menemui mereka. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umu Mukhtar mengatakan, mulai besok, Robert sudah tidak lagi menjadi bagian skuad Maun Bandung. Robert mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih Persib. Jadi Rene Albet sudah mengundurkan diri dan sudah tidak di Persib lagi. Jadi untuk besok yang lawan Semarang, jadi diwengkap dulu sama asisten pelatih. Robert Rene Albet menjadi pelatih pertama yang menjadi korban panasnya, kursi pelatih di Liga 1 Indonesia 2022. Perstasi terbaik Robert bersama skuad Bandung musim 2021 sebagai runner-up. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, AINews melaporkan. MUZIEK MMA WOMAN 既